Kin Chen menatap pria kuat dari 10 ribu ras, matanya memadat, dan dia berkata dengan suara yang dalam, naga leluhur senior, bukankah Anda mengatakan bahwa inti dari galaksi kekacauan sangat sulit ditemukan? mengapa ada begitu banyak orang yang hadir di sini? Hong Huang Zulong tampak lesu, pasti ada sesuatu yang aneh dalam hal ini dia berkata dengan sungguh-sungguh, nadanya sangat positif, pasti ada perubahan yang tidak dia ketahui di sini di tubuh Moli, leluhur iblis Lohu juga membicarakan hal yang sama dengan Moli Kin Chen memandangi bintang hitam di depannya di sekitar bintang hitam, puncak kekuatan 10 ribu ras berkumpul di sini pada saat ini, banyak rantai dewa mengembun ke arah kura-kura matahari yang kuat dan akar rantai mencapai langit, mencoba mengunci kura-kura ini membuat Kin Chen berkeringat ada begitu banyak orang yang kuat, dan masing-masing dari mereka adalah keberadaan tertinggi di dunia tapi jiwa naga Hong Huang Zulong mencibir di luar bintang hitam, tepat ketika rantai dewa yang tak terhitung jumlahnya ini hendak mengunci kura-kura, kura-kura tiba-tiba mengguncang tubuhnya dan menggedor di cangkangnya, cahaya kemasan muncul ada rune kuno, ketika rune ini menyentuh rantai para dewa, rantai ini terkoyak dan kura-kura itu langsung melintas ke kedalaman bintang hitam dan menghilang ketika sosok Kin Chen bergerak, Molly juga bergerak dan mereka bertiga dengan cepat mendekati bintang hitam itu wah, tanpa izin dari kursi ini tidak ada yang diizinkan memasuki bintang yang kacau ini tiba-tiba, sosok Bon Yuhuang melintas dan langsung muncul di depan tiga orang Kin Chen dan berkata dengan senyum muram mengapa? kata Kin Chen tenggelam hahaha kenapa katamu ini adalah aturan dari 10 ribu ras saya anda hanya dapat mendekati pinggiran bintang yang kacau sejauh anda masuk lebih dalam itu tidak akan berhasil kalian semua adalah sama kata Bon Yuhuang tersenyum dan memandangi orang-orang kuat dari 10 ribu ras yang hadir bagaimana jika aku nekat masuk ke sana? Molly berkata dengan dingin hei, anak dari ras iblis Bon Yuhuang melirik Demon Lee dan berkata sambil tersenyum hal yang sama berlaku untuk Demon Race jika anda ingin memasuki bintang yang kacau ini anda harus mendapatkan persetujuan dari Demon Race Deep Soul Earth Venerable Anda jika tidak, aku hanya bisa menghentikanmu mendengar itu, Kin Chen berubah warna ini adalah kerjasama tim yang telah memblokir tempat ini sehingga orang lain tidak dapat mendekati bintang gelap ini ini akan merepotkan sekarang pikir Kin Chen wajahnya sulit untuk dilihat jika 10 ribu ras bergabung, tidak peduli seberapa kuat dia dia tidak akan mampu memusuhi 10 ribu ras ini dia harus memikirkan cara ya, pemuda dari klan naga sejati jika kamu bersedia bergabung dengan klan iblis abisku aku bisa menjanjikanmu sebuah tempat pada saat ini, Yuanhun Dizun tiba-tiba berbicara ini membuat wajah Bon Yuhuang dan Bon Dizun sedikit berubah di belakangnya hahaha, Yuanhun Dizun, kenapa kamu merayu klan monsterku Long Chen, kamu tidak perlu menyetujuinya jika adik berada di bawah komandoku aku juga dapat memberi anda tempat kata wanita iblis bayangan Ying Mei Dizun tersenyum ini menyebabkan banyak orang mengubah warna mereka sial, klan naga sejati sangat keren dia diperebutkan oleh banyak ras terima kasih atas niat baik anda tuan muda ini ingin memasuki bintang yang kacau ini tanpa ada yang merayu senior iblis bayangan, kebaikan anda saya juga menghargainya jawab Kin Chen tertawa lalu mengguncang sosoknya langsung pergi dari sini dan memasuki keoski di samping bocah ini dia bahkan tidak tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan yang begitu bagus betapa bodohnya jika itu aku aku pasti akan setuju kata banyak yang mulia yang hadir secara diam-diam jika anda berubah pikiran janji kursi ini akan berlaku kapan saja kata Ying Mei Dizun sambil tersenyum kamu dari klan iblis mana lagi pada saat ini mata Yuan Hun Earth Venerable memadat pada Mo Li dan Qi Yan Demon Lord dia adalah master dari ras iblis abisal dan sangat merasakan aura ras iblis khusus dari mereka berdua dan aura ini sangat aneh yang membuatnya cukup khawatir di kalangan ras manusia senior Wan Yu Dizun dan Ji Yue Dizun sebelumnya ada di dua orang ini mereka memiliki inti bintang dan gunung suci kuno dan masing-masing mendapat buah kekacauan yang berhubungan dengan anak dari klan naga sejati itu kata penguasa bumi pedang emas dan penguasa bumi Wu Shuang melihat Mo Li dan raja iblis Qian dan mereka buru-buru berbicara pada atasannya oh, itu mereka mata Wan Yu Dizun dan Ji Yue Dizun dingin menyipit, tetapi mereka memandang Yuan Sol Dizun tidak banyak bicara hanya dengan dingin berkata pertama pahami kekuatan bintang gelap ini berbalik dan selesaikan ras naga sejati ini dan dua iblis ini saat ini Mo Li berkata junior berasal dari ras iblis bulan Mo Li dan Qi Yan Demon Lord mengedipkan mata mereka dan mereka ditatap oleh Yuan Hun Dizun menundukkan kepala mereka dengan hormat keras iblis bulan Yuan Hun Dizun merenung sejenak yah, ternyata itu hanya klan kecil dia segera menoleh dia juga kehilangan minat pada Mo Li dan raja iblis Qian ketika Mo Li dan raja iblis Qian melihat ini mereka segera berbalik dan datang ke area nafas yang kacau Qin Chen, bukankah kamu benar-benar melakukannya? kata Mo Li berjalan ke sisi Qin Chen mengerutkan kening dan bertanya-tanya bukankah kamu tidak melakukannya? jangan bilang, kamu takut dengan Bon Yu Huang Qin Chen tersenyum dengan mata menyipit lalu berhenti berbicara duduk di medan atmosfer yang kacau ini sepertinya memahami sesuatu hah? Bon Yu Huang? aku tidak takut padanya kata Mo Li mendengus lalu melihat Qin Chen tidak berbicara dia berjalan ke samping dan menyipitkan mata senior lohu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? bisik Mo Li dalam hati jangan khawatir bintang gelap ini tidak mudah dimasuki area bintang yang kacau ini sangat berbahaya dan merupakan hal yang baik untuk merasakan sejenak di area aura yang kacau ini jawab leluhur iblis lohu berkata dengan suara yang dalam pada saat ini di tubuh Qin Chen Hong Huang Zulong juga menyipitkan matanya dan berkata dengan nada positif apa-apaan bintang hitam ini? Qin Chen mengerutkan kening dan bertanya sejujurnya, saya tidak terlalu jelas ketika saya datang ke sini, tidak seperti ini jawab Hong Huang Zulong menggelengkan kepalanya lalu apa yang harus saya lakukan? Qin Chen terdiam Hef, kamu seharusnya melihat bahwa yang disebut orang kuat dari 10 ribu ras saat ini tidak dapat mendekati bintang hitam ini meskipun Bon Yu Huang tidak lemah kamu tidak takut pada pihak lain kan? alasan mengapa anda tidak melakukannya saya pikir anda akan menunggu master di sini untuk mengumpulkan lebih banyak kekuatan dan melakukannya bersama kata Hong Huang Zulong mencibir Qin Chen tersenyum dia benar-benar tidak takut pada Bon Yu Huang tapi bagaimanapun ini adalah aturan yang ditetapkan oleh 10 ribu klan tidak mungkin baginya untuk menyinggung 10 ribu klan sendirian tetapi dengan orang-orang yang berkumpul di sini semakin banyak kekuatan kohesi juga akan semakin kuat yang paling penting adalah Qin Chen harus mencari tahu mengapa ada begitu banyak master di sini yang sama sekali berbeda dari apa yang dikatakan Hong Huang Zulong sebelumnya ini membuat Qin Chen selalu merasa tidak nyaman segera, Qin Chen memasuki area aura yang kacau di sekitar bintang hitam Qin Chen menutup matanya, duduk bersilah dan tiba-tiba, kekuatan kegelapan dan kekacauan mengepul mengelilingi Qin Chen tiba-tiba, Qin Chen membuka matanya dan ada sedikit keterkejutan di pupil matanya karena, dalam aura hitam yang kacau ini dia merasakan kekuatan khusus kekuatan ini sangat mirip dengan kekuatan kegelapan tetapi berbeda untuk sesaat, Qin Chen penuh keraguan dia memandangi bintang gelap itu dan semakin lama dia melihat semakin gelisah dia bertahan dia selalu merasa bahwa bintang gelap ini memiliki firasat yang tak terkatakan dia memandang Ying Mei di Zun dan yang lainnya jika mereka bisa merasakan kekuatan gelap ini mustahil untuk memahami rantai perbaikan di sini tapi sekarang tidak ada seorang pun di ruangan itu yang tidak normal dan jelas tidak ada seorang pun kecuali dia yang dapat melihatnya Qin Chen dengan hati-hati merasakan kekuatan seperti itu tetapi segera, alisnya berkerut lagi karena meski nafas ini agak mirip dengan kekuatan kegelapan namun nampaknya berbeda jika bukan karena kekuatan darah raja kegelapan di tubuhnya mustahil untuk merasakannya bocah ras manusia ada apa denganmu? kenapa kamu tidak merasakan nafas ini? naga leluhur Hong Huang berkata dengan suara yang dalam biok yang kacau kemungkinan besar ada di bintang hitam ini jika anda ingin mendapatkan batu giyok yang kacau anda harus masuk ke dalamnya dan harus di depan yang lain jika tidak, saya khawatir kesempatan ini akan hilang di dalam tubuh Qin Chen aura yang mengepul melonjak di bawah penutup jiwa naga kekuatan darah raja kegelapan yang berasal dari kedalaman sumber diam-diam bergerak Qin Chen terkejut dengan gerakan ini karena di bawah kekuatan darah raja kegelapan aura kekacauan hitam ini dengan mudah terserap ke dalam tubuhnya perlahan mengalir di tubuhnya guncangan kuat dari aura kekacauan hitam pada Qin Chen sebelumnya tiba-tiba melemah kekuatan darah raja kegelapan sebenarnya memiliki efek seperti itu fikir Qin Chen tercengang Qin Chen terus menyerapnya dan segera aura gelap dan kacau yang mengepul terus mengalir ke tubuh Qin Chen dan pada saat yang sama Qin Chen tiba-tiba memasuki kedalaman aura hitam yang kacau Molly dan raja iblis Cian tidak bisa menahan keterkejutannya apakah Qin Chen gila mereka juga memahami kekuatan aura hitam yang kacau ini dan tubuh Molly mengandung gu iblis kuno yang dapat menelan semua kekuatan meski begitu dia hanya mencoba untuk merasakan aura kacau hitam ini tapi Qin Chen sebenarnya memasuki kedalaman area aura kacau hitam secara langsung apa ini bukan untuk kematian namun Molly berpikir bahwa aura kekacauan hitam yang mengerikan akan mengangkat Qin Chen tetapi hasilnya benar-benar di luar harapannya Qin Chen bergegas maju dan aura kekacauan hitam yang mengerikan tidak menghentikan Qin Chen yang lebih menakutkan adalah bahwa ketika Qin Chen mendekati aura hitam kacau tampaknya lebih banyak aura hitam kacau melonjak dan membawa sosok Qin Chen ditelan sekaligus apa yang anak ini lakukan? apakah kamu mencari kematian? berani menyerbu area atmosfer hitam yang kacau ini? apakah kamu gila? ada orang-orang kuat dari 10 ribu ras di daerah ini yang merasakan aura kekacauan di sini dan mereka tidak bisa menahan keheranan saat melihatnya banyak orang menggelengkan kepala terutama ketika mereka melihat Qin Chen diliputi oleh aura hitam yang kacau mereka menggelengkan kepala dan menghela nafas berpikir bahwa Qin Chen tidak tahu tentang hidup atau mati dalam nafas yang terisolasi ini Qin Chen diam-diam mengedarkan darah raja kegelapan dia ingin mengetahui hubungan antara keduanya ketika dia mengalirkan darah raja kegelapan aura kacau hitam yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dengan gila-gilaan mendekatinya seolah-olah Qin Chen sendiri memiliki daya tarik yang membuat aura kacau hitam yang mengerikan ini tak tertahankan pada saat ini tubuh Qin Chen dengan gila-gilaan menyerap aura kekacauan hitam yang tak terhitung jumlahnya naga leluhur primordial dalam cakram giyok keberuntungan semesta juga tercengang dia bisa merasakan bahwa ada kekuatan yang sangat istimewa dalam tubuh Qin Chen yang dengan gila-gilaan melahap aura hitam yang kacau ini ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga ada lebih banyak rahasia pada anak ini dari yang kukira kata Hong Huang Zulong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati